Intro Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam acara Love Time yang hadir di Reform 21 untuk memberi kita ide-ide berkreasi. Adik-adik, ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar aturan yang Allah buat manusia menjadi terpisah dari Allah. Itulah sebabnya manusia harus mati karena dosa. Sakit penyakit, penderitaan, kejahatan, dan kematian ada di dalam dunia karena dosa manusia. Dosa sudah merusak segala yang baik menjadi buruk. Tapi kita sungguh bersyukur karena Allah tidak membiarkan dosa. Ketika manusia jatuh geram dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat untuk menyelesaikan dosa manusia. Juru selamat sudah datang ke dalam dunia. Ia tidak berdosa, tapi ia menanggung dosa manusia. Dan tidak selamanya dia mati karena pada hari yang ketiga juru selamat kita bangkit. Sebagai tanda dia sudah menang melawan kuasa dosa. Siapakah juru selamat yang sudah menang untuk dosa-dosa kita adik-adik? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam craft time kali ini, Kak Tanti akan mengajak kita membuat mosaik bergambar salib seperti ini. Ayo adik-adik, kita akan belajar membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton berwarna hitam, pensil, cangkang telur, cat air, dan lem. Sudah siap adik-adik dengan bahan-bahan kalian? Kita akan sama-sama belajar membuatnya. Adik-adik, apa itu mosaik? Mosaik adalah karya seni menghias dengan cara memadukan pecahan-pecahan batu atau gelas yang penuh dengan warna-warni sehingga membentuk suatu pola atau gambar. Namun hari ini, kita tidak akan menggunakan pecahan batu atau gelas, tapi dengan pecahan cangkang telur. Kita akan sama-sama belajar membuatnya. Pertama-tama, kita akan menggambar pola salib seperti ini. Adik-adik bisa langsung gambar, bisa langsung mencetaknya. Adik-adik, setelah pola jadi, akan seperti ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi dari dekat ini kelihatan. Kita juga akan menggambar lingkaran di belakang salib. Gambar lingkaran lebih besar. Adik-adik, pola kita sudah jadi. Sekarang kita akan mulai mempersiapkan mozaik kita. Dengan cara kita sudah mempersiapkan cangkang telur yang sudah kita bersihkan. Dan kita cuci bagian dalamnya, kita keringkan. Kita akan mulai menempelkannya di atas kertas pola ini. Caranya sangat mudah adik-adik, hanya butuh kesabaran. Kakak akan berikan contohnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka cangkang telur akan menjadi serpihan-serpihan seperti ini. Kak Tanti akan coba berikan satu buah contoh hasil yang setengah jadi dan sudah diwarnai sedikit. Sekarang Kak Tanti akan memberikan contoh cara mewarnainya. Kita sudah memilih warna biru, warna ungu. Sekarang kita akan memilih warna kuning. Terima kasih telah menonton! 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 Kematikan Kemenakan Kematian Tuhan Yesus bisa menyelamatkan! Karena Tuhan Yesus tidak berdosa dan ia rela untuk menanggung dosa kita. Dia bukan cuma mati, tapi ia bahkan sudah bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Dan ia mau membawa hadiah hidup kekal untuk kita. Alkitab mengatakan barang siapa memiliki Kristus, maka ia memiliki hidup yang kekal. Maukah adik-adik engkau diselamatkan dari dosamu? Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamatmu. Acara kita selesai sampai disini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.